Intro Halo, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam ibadah ini Saudara-saudara, saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita tidak mudah karena COVID-19 serangannya begitu meningkat Tapi mari kita coba akan renungkan firman Tuhan pada saat ini Kita akan berdoa bersama-sama memohon Tuhan akan memberkati renungan kita terhadap firman Tuhan hari ini Bapak kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Selalu ada kesempatan buat kami terbuka untuk kami dapat mendengarkan suara Tuhan Saat ini juga Tuhan, dalam ibadah ini kami ingin mendengarkan suara Tuhan Karena itu berbicara lah kepada kami sekalian sebab kami siap mendengarkannya Tuhan, pakailah hambamu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa Agar supaya hambamu dapat menjadi penyalur yang jernih dan jelas Dari kehendakmu kepada putra-putri kekasihmu jemaat Sehingga akhirnya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan bagi kami Kedalam tanganmu kami serahkan renungan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya Supaya akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan serta berkat bagi kami sekalian Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan dengan bersyukur kepada Bapak Haleluya, amin, amin Sudah-sudah yang saya kasihi dalam Tuhan Dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan firman Tuhan Sebagaimana juga sudah diprogramkan dalam kerja kita Kita ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Komunikasi yang sehat dalam keluarga Komunikasi sehat dalam keluarga Nah ketika saya mulai berbicara Mempersiapkan mengenai topik ini Bagaimana tentang keluarga Maka selalu saya ingat kepada seorang tokoh yang ada dalam Alkitab Seorang nabi dalam perjanjian lama Yang menjadi contoh yang luar biasa Dalam memulihkan sebuah keluarga yang sebenarnya Telah mengalami berantakan yang luar biasa Tapi oleh karena sifat-sifat dari nabi ini Maka akhirnya dapat dipulihkanlah keluarga yang sudah berantakan Itu adalah nabi Hosea Di dalam kitab Hosea kita bisa belajar bagaimana sebenarnya Hosea itu adalah seorang nabi yang pada waktu itu masih muda Tapi dipanggil oleh Tuhan untuk Meilustrasikan keadaan hati Tuhan terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu Menyembah kepada banyak berhala Seolah-olah mereka itu membelakangi Tuhan Dan disitu Tuhan ingin meilustrasikan dirinya Sebagai seorang suami yang sangat setia Sedangkan Israel adalah istri yang sangat tidak setia Akhirnya nabi Hosea dipanggil oleh Tuhan Coba Hosea kamu pergi sana Nikahi seorang perempuan Sundal Yang namanya Gomer Dan akhirnya karena nabi Hosea ini sangat taat pada Tuhan Maka dia menikahi perempuan Sundal itu Nah semestinya saya kira Si perempuan Sundal itu akan merasa satu anugerah yang luar biasa Karena dia perempuan yang amburadul hidupnya Tapi kok dinikah oleh seorang nabi Dan itu sebabnya ketika kemudian mereka menikah Mereka baik-baik dalam pernikahannya awal-awalnya Sampai kemudian melahirkan anak pertama Anak kedua, anak ketiga Dan kemudian setelah kemudian melahirkan anak yang ketiga Eh tau-tau si Gomer ini Kembali lagi kambuh penyakitnya Yaitu suka menjajakan seks Dan akhirnya dia mengusahakan diri Supaya dia akan dapat melarikan diri dari Hosea Supaya dia dapat berhubungan seks bebas Dengan laki-laki hidung belang Dimanapun mereka berada Bahkan sampai pada akhirnya Ada laki-laki yang pada tidak mau dengan dia Sehingga akhirnya Gomer ini harus membayar mereka Gomer sampai akhirnya menjual kebun anggur Yang merupakan apa ya Seperti tanda mata yang diberikan oleh Hosea Sebagai ikatan pernikahannya Dijual supaya dia dapat membayar laki-laki hidung belang Sehingga mereka dapat mempunyai hubungan seks bebas dengan dia Sedemikian rupa sampai akhirnya Gomer makin rusak Makin rusak Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi Kecuali dia menjadi budak Dia mengabdi jadi budak Dan akhirnya dia diperjual belikan dari tuan satu ke tuan yang lain Dan satu kali dia sudah sangat jelek Sudah kurus Sudah tidak ada hal yang menarik dari dia Dia kemudian dijual di pasar budak Dan ternyata ketika dia dijual pasar budak itu Si Hosea yang sudah ditinggalkan berbulan-bulan mungkin sudah lewat dari satu tahun itu Terus menerus mencari Gomer Istrinya yang tidak setia ini Dan akhirnya ketika dia jumpai Dia dijual di pasar budak Kemudian Hosea Dinyatakan dalam cerita itu Akhirnya menepus si Gomer ini Dengan harga yang sangat mahal Sehingga akhirnya dia dapat dimiliki kembali sebagai istrinya Dibawa pulang Dimandikan dengan baik Dan kemudian diberi makan yang baik Diajak retreat Kepuncak Seperti begitu Lalu kemudian dikasihi Dan selalu Hosea selalu seolah-olah mengatakan I love you I love you Aku cinta padamu terus Sehingga dengan demikian Akhirnya hal itu ternyata bisa memulihkan Keadaan keluarga yang sudah Hancur-hancuran ini menjadi keluarga yang baik kembali Nah Sudah-sudah Hosea ini sedang mengilustrasikan Tuhan Dan pasti kita tahu Dalam hubungan pernikahan yang seperti ini Dalam hubungan keluarga yang seperti ini Diharapkan Semua kita Akan belajar menjadi seperti Hosea Karena Hosea ini sebenarnya adalah Representatif dari Tindakan dan sikap dari Tuhan Dan kita dengan demikian berarti Kita itu meniru sikapnya Tuhan Kalau suami bersikap seperti Tuhan Kalau istri bersikap seperti Tuhan Kalau orang tua bersikap seperti Tuhan Kalau anak-anak bersikap seperti Tuhan Dalam keluarga Maka pastilah Keluarga itu akan dijaga keutuhannya Nah Di dalam diri Hosea Sebenarnya Saya biasa men-sharingkan Ada 3K yang menyebabkan Keluarganya dapat dikembalikan Sampai akhirnya utuh kembali Bahkan menjadi keluarga yang harmonis ya Yang pertama adalah komitmen Yang kedua adalah kasih Dan yang ketiga biasanya saya mengatakan Ada komunikasi yang baik Hari ini kita tidak akan mempelajari mengenai Komitmen dan kasihnya Tapi coba kita pelajari mengenai komunikasi Hosea Nah ini saya akan angkat Dari kitab Hosea Pasal yang kedua Di dalam ayat yang ke-13-15 Lalu disambung dengan ayat 20-22 itu Disitu ada prinsip-prinsip komunikasi yang baik dalam keluarga Prinsip-prinsip komunikasi yang sehat di dalam keluarga Demikian kira-kira bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian Ayat 13 mengatakan begini Sebab itu Padahal di ayat 12 ke atas itu sebenarnya Hosea sedang menunjukkan betapa berdosanya si Gomer itu Seperti berdosanya Israel Seolah-olah kalau ada konsekuensi logis Sebenarnya mereka sudah tidak bisa diampuni Tetapi Ketimbang si Hosea ini menghancurkan Gomer Atau Allah menghancurkan Israel Tetapi ternyata ayat 13 disambung dengan mengatakan Sebab itu Sesungguhnya aku ini akan membujuk dia Dan membawa dia ke padang gurun Dan berbicara untuk menenangkan hatinya Bayangkan Sudah disakiti seperti itu Masih juga mau Mengusahakan supaya dia ditenangkan hatinya oleh dia Ayat yang ke-15 mengatakan Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Engkau akan memanggil aku Suamiku Dan tidak lagi memanggil aku Baalku Dewa yang mereka sedang sembah Jadi mulutnya disucikan Tapi ada panggilan-panggilan yang mesra di dalam keluarga Lalu kemudian disambung dengan ayat yang ke-20 Mengatakan sebagai berikut Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan mendengarkan langit Tuhan akan mendengarkan langit Langit akan mendengarkan bumi Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak Dan mereka Gandum, anggur, dan minyak Akan mendengarkan Israel satu lembah Peperangan yang banyak Limpahan darah disana Lalu di ayat yang terakhir Mengatakan Aku akan menaburkan dia Bagiku di bumi Berarti jadi banyak Beranak-binak Dan akan menyayangi Loruhama Salah satu anaknya Yang arti namanya adalah Tidak dibelas kasihani sama sekali Akhirnya oleh Tuhan disayangi Dan aku berkata kepada Loami Loami itu artinya Bukan umatku Tetapi Tuhan akan sebut Umatku engkau Dan ia akan memanggil Akhotop berkata Alaku Sehingga sedemikian rupa Luar biasanya Nah sudah-sudah dari Beberapa Ayat firman Tuhan yang saya cuplik tadi Saya ingin mempersembahkan kepada Sudara-sudara Prinsip-prinsip yang saya pelajari Dan telah memberkati juga Keluarga kami ya Bagaimana kita mengembangkan Suatu komunikasi yang sehat Dalam keluarga Yang pertama-tama Sebenarnya komunikasi yang sehat itu Harus dibangun Di atas fakta Dan bukan penafsiran Terhadap fakta Jadi kalau kita melihat sesuatu Maka marilah kita berkomentar Tentang faktanya Jangan memberi Tafsiran terhadap fakta itu Karena kalau kita memberikan Tafsiran terhadap fakta itu Maka bisa jadi Yang kita beri Komunikasi itu Akhirnya menjadi Loh kok kamu berpikir begitu Padahal saya gak begitu loh Faktanya tidak begitu Kenapa kita menafsirkan begitu Saya kasih contoh lah Misalnya Dulu pada waktu Kami Saya baru nikah Sama Bu Esther Maka kami menempati Tempat Rumah dosen ya Biasa Sampai sekarang pun Saya juga menempati Rumah dosen Tapi pada waktu itu Di salah satu rumah dosen yang lain Tapi pada waktu Akhir pekan Biasanya mahasiswa itu Kerja bakti Potong rumput Bersih-bersih taman Jalan-jalan raya Kita sapu bersih Sehingga setiap minggu Akan bersih Terus kampusnya Nah Saya biasanya suka terlibat Ikut-ikutlah mereka Kerja bakti gitu Setelah kerja bakti Lalu saya pulang Masih berkeringat Luar biasa Terus kemudian Saya mulai duduk-duduk Sambil baca-baca gitu Satu kali Bu Esther datang Istri saya datang Dan kemudian Dia bertanya Apa kira-kira Papa nanti Mandinya masih akan lama Dari saat sekarang gitu Sebenarnya Bu Esther kan bertanya Apakah mandinya Masih lama Dari saat sekarang Kan mestinya jawaban yang baik Atas pertanyaan itu Adalah saya menjawab Fakta saja kan Oh masih lama Kira-kira 30 menit Atau 1 jam gitu Tetapi Saya menafsirkan Pernyataan Bu Esther itu Dengan penafsiran saya Oh Dia rupanya gak seneng ya Kalau saya gak cepat mandi Sehingga saya menjawabnya begini Kenapa sih Kamu gak seneng ya Kalau saya berbau begini Nah Kok saya Sampai kata berbau Dan sebagainya Jadi akhirnya Bu Esther Kok menjawab begitu Apa maksudnya Kan saya cuma bertanya Apa-apa Nanti mandinya masih lama Nah kemudian Akhirnya Saya tetap berdebat saja Terus kemudian Bu Esther tetap mengingatkan Papa Saya cuma bertanya Apa-apa Mandinya masih lama Lalu akhirnya saya bertanya Kenapa sih kok tanya Mandinya masih lama Oh ini loh Kalau hari Sabtu kan juga Saya ini biasa Membersihkan Kamar mandi Maka Kalau memang masih lama Saya mau kasih Portek dulu Sehingga nanti kan Portek itu perlu waktu Ya Saya mungkin setelah itu Baru saya sikat Lalu kemudian nanti Papa Akan mandi Dalam keadaan bersih Kamar mandinya Tapi kalau Pengen cepat mandi Ya sudah Saya gak kasih portek dulu Tapi nanti baru Setelah Papa mandi Saya baru kasih portek Lalu saya bersihkan Oh Saya menyesal Karena saya telah Lebih dahulu Membuat tafsiran Bahwa Bu Esther Tidak senang Kalau saya Tidak cepat mandi Kalau saya Seperti masih Berkeringat Berbau Dan sebagainya Padahal Dia sedang bertanya Untuk urusan Nasi portek Di kamar mandi Terlalu banyak Kadang-kadang Dalam keluarga kita itu Ada komunikasi Komunikasi yang tidak sehat Gara-gara ketika Seseorang berbicara Langsung kita napsirkan ini Napsirkan itu Moga-moga ini Tidak pernah terjadi Dalam keluarga Sudah-sudah Cuma dalam pengalaman saya Kayaknya itu pasti pernah ya Jadi Lalu akhirnya Sejak saat itu Kami belajar Kami belajar Kalau ditanya Kalau ditanyai apa-apa Itu marilah kita Menjawab Dengan fakta Kalau menjawab Dengan fakta Maka tidak akan Menimbulkan Sesuatu Yang akan mendatangkan Kekurang enakan Perasaan Dari satu Kepada yang lain Jadi kalau misalnya Pasangan hidup kita Atau anak kita Memandang Dengan Dengan Mungkin Mengernyitkan Kening Kita bertanya Oh Kenapa Kok memandang saya Dengan Mengernyitkan Kening Gitu kan Bertanya gitu Jangan sampai gitu Eh Kamu gak suka ya Sama saya Itu kan Gak suka Itu kan namanya Penafsiran Faktanya apa Tanya Faktanya Gitu Sehingga Akhirnya Kita akan Dapat Menghindari Hal-hal yang Tidak Kita inginkan Dalam bentuk Keburukan Dalam keluarga kita Jadi Mulai hari ini Marilah kita belajar Untuk berkata Fakta Dan bukan Penafsiran Terhadap Fakta Kalau kita ngatakan Kamu benci ya Kamu gak seneng ya Itu kemungkinan Itu sudah penafsiran Tapi apa yang terjadi Itu yang kita Ungkapkan Mengernyitkan Kening ya Kalau itu kan fakta Nah bicara begitu Yang kedua Prinsipnya Marilah yang Kuat itu Kita akan Melakukan Mendengar Pendengaran Yang bersifat Penuh Dengan perhatian Saya tulis disini Yang kuat Melakukan Attentive Listening Artinya Listening Listening itu dalam bahasa Inggris Juga sudah Lebih dari hearing Kalau hearing itu Kurang perhatian Tapi listening Itu benar-benar Memperhatikan Namun demikian Saya tambahkan Kata Attentive Artinya penuh Dengan perhatian Kalau lagi Salah satu Bicara Anak lagi Bicara Baiklah orang tua Mendengarkan dengan baik Kalau istri lagi Bicara Baiklah suami Mendengarkan dengan baik Kalau orang tua Lagi bicara Baiklah anak Mendengarkan dengan baik Sehingga akhirnya Kita betul-betul Mengerti Apa yang ingin Disampaikan Kepada kita Tadi di ayat Yang ke-20 Dan ke-21 Ayat itu Mengatakan bahwa Langit Mendengarkan bumi Bumi akan Mendengarkan Gandum Anggur Dan minyak Dan mereka ini Akan mendengarkan Israel Tapi kemudian Allah juga berkata Aku akan Mendengarkan langit Nah disitu Ada contoh Bahwa Aku Allah itu Kalau dibandingkan Dengan lain Langit kan Lebih kuat Allah Langit dibandingkan Dengan bumi Kemuliaannya Lebih kuat langit Bumi dengan Tanaman-tanaman Yang dibawahnya Lebih besar bumi Artinya disini Sebenarnya ada pelajaran Dalam komunikasi Yang sehat Yang kuat Yang kuat Baiklah Membiasakan Diri Untuk Mendengarkan Dengan penuh Perhatian Dan mendengarkan Dengan baik Kepada yang lemah Nah Karena itu Saya ini Belajar Sejak kemudian Saya dalam Pernikahan itu Saya sebagai suami Pada dasarnya Suami itu Pada umumnya Lebih kuat Maka saya mau Mendengarkan istri saya Dengan baik Kalau istri saya Bicara Saya berusaha Untuk memasang Telinga saya Dengan baik Saya berusaha Kadang-kadang Saya pastikan Bahwa mata saya Coba saya Perhatikan Sehingga dia Betul-betul Akan melihat Bahwa Oh saya Didengarkan Dia akan Mempunyai Perasaan itu Kalau anak-anak Saya bicara Saya mau Mendengarkan Apa sih Sebenarnya Ungkapan hati mereka Sehingga Akhirnya Saya coba Mulai mengerti Apa yang Sebenarnya Ada pada Hati mereka Diungkapkan Melalui kata-kata Kepada saya Attentive listening Kepada yang lemah Nah Sudah-sudah Pada umumnya Di muka bumi ini Biasanya Orang yang kuat Meminta Supaya yang lemah Mendengarkan dia Nah ini sudah Biasa Tapi Tuhan kita Adalah Tuhan yang Luar biasa Tuhan memberikan contoh Tadi Aku mendengarkan Langit Betapa Tuhan Itu adalah Tuhan yang Sangat baik Kepada kita Kalau kita berdoa Apapun Dia mendengarkan Dengan penuh Perhatian Kalau orang Mendengarkan dengan Penuh perhatian Itu juga Kelihatan Pada waktu Satu-satu kali Nanti dia akan Tertanya Kok kenapa Begitu Tadi Itu Kenapa Dia begini Nah Akhirnya kita akan Memberikan tanggapan Tanggapan yang Menunjukkan Kita memperhatikan Tapi Kalau kita Tidak memperhatikan Ya itu Repotnya Nanti akhirnya Waktu dia Kemudian Papa tadi Setuju gak Kalau Orang itu Mengatakan Orang yang mana Nah itu kemungkinan Kita gak memperhatikan Mari kita akan Dalam keluarga Saling Mendengarkan Dengan baik Terutama Bagi yang kuat Biasakan Mendengarkan Yang lemah Dengan baik Maka dalam keluarga Akan terjadi Komunikasi Yang lebih Sehat Nomor tiga Yang kita pelajari Dalam menggunakan Kata-kata Sering gunakan Kata aku Daripada Kamu Dalam bahasa Inggris Ini disebut Pakailah kalimat I statement I statement Saya Saya Atau aku Jadi dengan Menggunakan Kata aku Itu biasanya Lebih kurang Judgmental Kurang bersifat Menghakimi Lawan bicara Dan biasanya Akan lebih Luna Tapi dalam Kata kamu Kalau kita sebut Kamu Atau Engkau Atau You Itu dalam Pernyataan Itu seperti Ada Nuansa Judgmental Atau Menghakimi Atau Menyerang Kepada orang Sehingga Dengan cara demikian Orang biasanya Akan menjadi Defensif Akan menjadi Mempertahankan Pendapatnya Atau Mempertahankan Dirinya Ketika kita Mulai bicara Nah saya Belajar Akhirnya Belajar Gimana Supaya Dalam percakapan Itu Marilah kita Membiasakan Diri Menggunakan I statement Menggunakan Kalimat Yang menggunakan Kata aku Daripada kamu Contohnya Misalnya Istri saya Atau anak-anak saya Ayu atau bagus Mulai berbicara Kepada saya Saya berusaha Untuk mengatakan Begini Tadi papa mendengar Kamu bicara Begini Atau bahkan Saya akan Menggunakan Kata yang sama Sekali Tidak menggunakan Kamu Tadi papa mendengar Bahwa papa ini Harus Begini 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 Nah itu sebenarnya Yang diungkapkan oleh dia Jadi Selalu Saya Tadi papa mendengar Jadi aku mendengar Bahwa aku harus Begini 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 Dengan cara Begitu Maka tidak ada Kata kamu Yang bersifat Menyerang Padahal Yang memperdengarkan Suara Siapa Istri saya Atau anak-anak saya Tapi saya Selalu memakai kata Saya Atau aku Atau papa Sehingga Akhirnya Dengan demikian Lebih lunak Akhirnya Dengan demikian Akhirnya Kita bisa Lebih Lebih Soft Dengan Menggunakan Kata Aku 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 Ini perlu Dipelajari Misalnya Kalau Pasangan hidup Kita Atau Anak-anak Kita Kalau saya Anak-anak Kita Atau Kalau Sudah-sudah Adalah Istri Suami Sudah Atau Sudah-sudah Adalah Anak Maka Papa Atau Mama Sudah Mengatakan Suatu Kata-kata Yang Sedikit Membuat Kalian Syok Kaget Atau Kecewa Atau Rasa Tidak Nyaman Daripada Mengatakan Papa Ini Membuat Saya Tidak Nyaman Atau Mama Ini Membuat Mengatakan Kata-kata Yang Tidak Nyaman Kata-katamu Tadi Sama Sekali Tidak Nyaman Saya Daripada Ngomong Begitu Lebih Baik Kita Ngomong Aku Rasa Tidak Nyaman Ketika Ada Orang Yang Mengatakan Kepada Aku Begini Nah Itu Kan Cuma Ngomong Mengenai Kita Kita Yang Tidak Nyaman Dan Siapapun Orang Yang Berkata Begitu Kepada Saya Tidak Harus Kamu Itu Saya Tidak Rasa Nyaman Atau Lebih Lagi Kalau Kita Ngomong Aku Merasa Nggak Nyaman Kalau Aku Dikata-katai Begini Nah Jadi Tidak Ada Lagi Sama Sekali Kata Kamu Siapapun Yang Mengucapkan Tapi Saya Dikata-katai Begitu Saya Rasa Nggak Nyaman Saya Rasa Down Kalau Ada Kata-kata Yang Ditujukan Kepada Saya Dan Saya Mendengar Bahwa Kata-kata Itu Mengatakan Ternyata Saya Bodoh Saya Rasa Down Nah Dengan Cara Mengungkapkan Begini Maka Kita Semakin Bisa Melunakan Komunikasi Komunikasi Dalam Keluarga Kita Nah Ini Perlu Latihan Ini Perlu Latihan Sehingga Pada Akhirnya Kita Membiasakan Diri Mengungkapkan Statement Dengan Memakai Kata Saya Atau Aku Dengan Demikian Maka Kita Akan Menolong Yang Lain Tidak Merasa Di Hakimi Oke Itu Yang Berikutnya Jadi Gunakan Statement Atau Pernyataan Aku Daripada Menyatakan Kamu Nah Sekarang Yang Berikutnya Dari Ayat-ayat Yang kita Baca Tadi Kelihatan Juga Bahwa Ada Ilmu Dalam Komunikasi Ini Yang Sebenarnya Terdapat Dalam Pernyataan Pernyataan Dari Nubuatnya Si Nabi Hosea Itu Yaitu Begini Dalam Sharing Yang Diberikan Oleh Para Ahli Komunikasi Katanya Begini Kalau Seorang Itu Hanya Mengucapkan Maksud Dengan Mengatakan Perkataan Saja Kata Saja Maka Itu Efektifitasnya Di Telinga Atau Diingatan Pendengarnya Atau Yang Diberi Kata-kata Itu Hanya Nyangkut 15% Dari Yang Dikatakan Itu Tapi Kalau Kata-katanya Itu Diberi Nada Maka Intonasikah Naik Turunnya Dan Sebagainya Itu Efektifitas Pernyataan Itu Meningkat Menjadi 30% Bahkan Ada yang Mengatakan Sebenarnya 30% Tambah 15% Jadi 45% Tapi Saya Anggap 30% Itu Dua Kali Lipat Sudah Contohnya Apa Contohnya Kalau Kita Pengen Mengungkapkan Sesuatu Yang Penting Saya Akan Hindari Untuk Mengungkapkannya Dengan Memakai Pesan SMS Zaman Dulu Atau WA Karena Apa Karena Kata-kata Dalam Kalimat WA Itu Tidak Ada Nadanya Dan Kata-kata Yang Tidak Ada Nadanya Tingkat Efektivitasnya Sangat Rendah Dan Kalau Itu Dipakai Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Sangat Penting Ada Potensi Untuk Dimengerti Secara Salah Atau Keliru Nah Namun Kalau Saya Melihat Sesuatu Agak Penting Maka Daripada Saya Menulis Dalam Bentuk Chat Maka Saya Lebih Baik Menelepon Orang Itu Sehingga Dengan Menelepon Maka Dia Mendengarkan Ungkapan Kata-kata Saya Nah Misalnya Kalau Saya Tulis Kalau Kamu Memang Tidak Setuju Lebih Baik Kamu Keluar Saja Tapi Kalau Itu Saya Ungkapkan Dalam Kata-kata Saja SMS Atau WA Pesan WA Maka Waduh Kasar Banget Dia Memastikan Aku Harus Keluar Tapi Coba Kalau Kita Ungkapkan Dengan Telepon Ya Kalau Kamu Tidak Setuju Ya Tidak Apa Kamu Keluar Saja Nada Ini Ternyata Ditangkap Bukan Suatu Kemarahan Atau Bukan Suatu Dorongan Untuk Perlawanan Tapi Adalah Suatu Saran Yang Oke Ketika Kita Mendengarkan Nadanya Nah Akan Lebih Efektif Lagi Apabila Pesan Yang Begitu Penting Itu Disertai Dengan Gesture Artinya Gerakan Tangan Mimik Muka Dan Sebagainya Itu Sebabnya Kalau kita Ingin Berbicara Kepada Orang Untuk Sesuatu Yang Amat Sangat Penting Seharusnya Kita Kita Itu Tidak Tidak Hanya Memperdengarkan Nada Saja Suara Kita Kalau Perlu Kalau Zaman Sekarang Seandainya Terpaksa Harus Komunikasi Jarak Jauh Karena Harus Memakai HP Maka Marilah Kita Pakai Video Supaya Dia Melihat Mimik Kita Dan Akan Lebih Efektif Lagi Apabila Ada Kemungkinan Kita Akan Ketemu Muka Dengan Muka Sehingga Tangan Kita Bisa Dilihat Oleh Dia Gerakan Kaki Kita Dilihat Oleh Dia Maka Mereka Akan Menangkap Bukan Hanya Kata Kata Kita Bukan Hanya Nada Suara Kita Tapi Juga Gestur Kita Itu Ternyata Sungguh Sangat Efektif Untuk Menyampaikan Pesan Yang Sangat Penting Contohnya Saja Kalau Seorang Mengatakan Di Indonesia Biasanya Setuju Kan Nganggu Kalau Setuju Kan Geleng Mengatakan Oh Aku Enggak Setuju Enggak Setuju Dengan Itu Yang Mendengarkan Bingung Dan Mereka Lebih Menangkap Gestur Kita Lebih Kuat Daripada Kata Kata Kita Kata Kita Enggak Setuju Tapi Anggukan Kita Bagi Orang Indonesia Itu Artinya Setuju Jadi Mereka Pikir Kita Setuju Atau Kita Dengan Cara Lain Pokoknya Gestur Kita Ayo Kamu Pergi Kesana Tapi Tangannya Begini Ini Pesan Yang Lebih Kuat Kita Disuruh Mendekat Dan Bukan Pergi Karena Walaupun Kata Ngomong Pergi Tapi Tangannya Merangkul Itu Berarti Nah Jadi Marilah Kita Biasakan Sekarang Kalau Terutama Untuk Komunikasi Komunikasi Yang Penting Sekali Jangan Lewat WA Jangan Lewat SMS Yang Penting Sekali Lebih Baik Ketemu Muka Dengan Muka Atau Kalau Tidak Bisa Minimal Bisa Lihat Di Video Tapi Kalau Kurang Penting Bisa Dengan Call Tapi Kalau Sangat Tidak Penting Silahkan Hanya Kata-kata Saja Kalau Kita Membiasakan Dengan Komunikasi Yang Begini Maka Akhirnya Keluarga Kita Tidak Akan Ada Peluang Untuk Menafsirkan Yang Salah Terhadap Komunikasi Kita Ya Itu Adalah Prinsip Yang Berikutnya Sekarang Prinsip Yang Kelima Jadi Prinsip Yang Kelima Adalah Harus Ada Keterbukaan Dalam Komunikasi Dalam Keluarga Itu Harus Diciptakan Rasa Aman Sedemikian Rupa Sehingga Kalau Siapapun Mau Ngomong Dengan Jujur Siapapun Mau Mengungkapkan Perasaan Moga-moga Dia Tidak Akan Takut Untuk Mengucapkan Perasaan Itu Aduh Saya Sangat Harapkan Saat Ini Dalam Acara Ini Bu Esther Ada Disini Karena Biasanya Dalam Sesi Pembinaan Keluarga Kalau kami Berbicara Berdua Bu Esther Biasanya Disitu Mengadakan Pengakuan Umum Saya Ini Bersyukur Tuhan Karuniakan Kepada Saya Suami Pak Gadut Ini Dimana Saya Bisa Ngomong Apa Saja Tanpa Takut Kepada Dia Itu Memang Saya Kembangkan Sejak Awal Saya Tidak Mau Orang-orang Dalam Keluarga Saya Merasa Takut Dengan Saya Biar Mereka Mau Terbuka Seperti Apapun Mereka Akhirnya Bisa Jadi Dengan Itu Juga Misalnya Kalau Anak-anak Saya Seperti Ayu Atau Bagus Berbuat Kesalahan Tidak Harus Saya Paksa Paksa Mereka Mengaku Kepada Saya Tapi Mereka Karena Tidak Takut Dengan Saya Mereka Bisa Terbuka Kepada Saya Mereka Akhirnya Terbuka Kepada Saya Dalam Perbuatan Kesalahannya Dan Dengan Itu Kemudian Saya Mengatakan Ayo Kita Bangkit Kembali Kita Jangan Lakukan Itu Kalau Tau Itu Salah Maka Mari Kita Jadi Dengan Cara Demikian Keterbukaan Itu Membuat Suasana Komunikasi Dalam Keluarga Akan Menjadi Sangat Leluasa Jangan Sampai Ada Yang Merasa Takut Untuk Menyampaikan Kejujuran Dalam Keluarga Itu Penting Sekali Saya Kira Terlalu Banyak Keluarga Keluarga Berantakan Oleh Karena Tidak Adanya Komunikasi Yang Terbuka Dalam Keluarga Itu Masing-masing Menyimpan Sesuatu 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 Yang Sesuatu Itu Bisa Berbahaya Dan Bahkan Memang Berbahaya Dan Akhirnya Memang Membahayakan Keluarga Itu Tapi Kalau Keterbukaan Dibiarkan Atmosfernya Itu Kasih Sehingga Akhirnya Orang Bisa Terbuka Dengan Tanpa Merasa Takut Maka Pasti Dalam Keluarga Itu Ada Suasana Yang Luar Biasa Saya Harapkan Anak-anak Juga Bisa Bicara Di Sini Apakah Mereka Kalau Mau Bicara Apa Saja Kepada Saya Atau Bu Estri Pernah Merasa Takut Mungkin Mungkin Itu Akan Menolong Kita Untuk Mengakui Bahwa Akhirnya Semua Orang Merasa Nyaman Untuk Berbicara Apa Saja Kepada Kita Ya Tentu Biasanya Kami Telah Belajar Untuk Menyampaikan Sesuatu Itu Pada Waktu Waktu Yang Tepat Kalau Misalnya Saya Lagi Sibuk Luar Biasa Terus Bagus Anak Saya Ingin Menyampaikan Sesuatu Yang Sangat Penting Yang Mungkin Juga Akan Membutuhkan Pemikiran Saya Atau Mungkin Itu Akan Membawa Perasaan Saya Karena Sesuatu Terjadi Yang Akan Menggerus Perasaan Saya Maka Dia Menunggu Waktu Yang Baik Terbuka Itu Tidak Secara Otomatis Berarti Kita Waduh Tanpa Melihat Situasi Melihat Situasi Tapi Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Tersembunyi Di Antara Kita Sehingga Pada Akhirnya Kita Bisa Betul Saling Percaya Keterbukaan Ini Membangun Apa Membangun Saling Percaya Kalau Semua Anggota Keluarga Sudah Saling Percaya Satu Dengan Yang Lain Maka Dia Tidak Akan Dapat Dipengaruhi Di Luar Rumah Tersterang Saja Silahkan Kalau Orang Akan Mempengaruhi Bu Esther Untuk Punya Pandangan Yang Berbeda Tentang Saya Karena Kami Sudah Saling Percaya Silahkan Mempengaruhi Ayu Atau Bagus Untuk Memberi Pandangan Yang Beda Mengenai Saya Atau Mengenai Bu Esther Saya Kira Semuanya Itu Akan Mental Karena Mereka Sudah Sangat Mempercayai Kita Karena Kami Juga Sangat Mempercayai Mereka Sehingga Kalau Ada Kabar Apapun Yang Keliatannya Miring Maka Kita Tidak Langsung Percaya Karena Kita Sudah Mengenal Dengan Betul Karena Semuanya Serba Terbuka Kira Tuhan Akan Menolong Kita Sehingga Akhirnya Kita Akan Dapat Saling Terbuka Saya Mendengarkan Dengan Baik Kepada Yang Lemah Maka Akhirnya Keterbukaan Akan Dibangun Dalam Keluarga Itu Yang Terakhir Sekarang Marilah Kita Membiasakan Diri Untuk Mengeluarkan Kata-kata Dalam Komunikasi Kita Sikap-sikap Kita Yang Bersifat Membangun Ngomong Yang Meruntuhkan Itu Guam Tidak Perlu Dipelajari Tapi Kalau Kita Mau Mengeluarkan Kata-kata Yang Bersifat Membangun Justru Kita Perlu Belajar Terus Tuhan Yesus Mengatakan Gajah Di Pelopok Mata Biasanya Tidak Tampak Tapi Kuman Di Seberang Lautan Tampak Kata-kata Judgment Yang Menghakimi Yang Meruntuhkan Yang Menghancurkan Itu Gampang Dikeluarkan Tapi Kalau Membiasakan Diri Mengeluarkan Kata-kata Yang Bersifat Membangun Membangun Niat Baik Membangun Kerja Keras Dalam Keluarga Kita Itu Membutuhkan Latihan Latihan Dan Biasakan Kalau Sedapat-dapatnya Kita bisa Jangan Meluarkan Kata-kata Atau Kalimat-kalimat Yang Justru Mendatangkan Kontroversi Tapi Apabila Ada Persoalan-persoalan Terjadi Bisakah Kita Membiasakan Mengeluarkan Kata-kata Atau Komunikasi Komunikasi Yang Bersifat Solusi Gampang Untuk Menciptakan Masalah Tapi Perlu Belajar Untuk Memecahkan Masalah Karena Itu Biasakan Dalam Komunikasi Kita Keluarkan Kata-kata Yang Bersifat Membangun Dan Memberi Solusi Jangan Pada Waktu Ada Persoalan Begini Malah Ditambah Lagi Persoalan Ditambah Lagi Dengan Bumbu Bumbu Kita Malah Membesarkan Persoalan Itu Itu Adalah Suatu Cara Berkomunikasi Yang Tidak Sehat Dalam Keluarga Tapi Kalau Semua Bersemangat Ketika Ada Persoalan Semua Datang Dengan Mengajukan Alternatif Alternatif Solusi Maka Akhirnya Akan Akan Keharmonisan Dalam Keluarga Tersebut Alkitab Sebenarnya Dalam kitab Kolose Pernah Dinyatakan Berkata-katalah Satu Dengan Yang Lain Di Antara Kamu Dengan Masmur Puji-pujian Seperti Begitu Berarti Sebenarnya Kalau Kita Biasa Membangun Komunikasi Dengan Baik Kata-kata Kita Itu Akan Berdering Di Telinga Pendengar Kita Seperti Alunan Musik Melodi Yang Indah Yang Bersifat Membangun Dan Meruntuhkan Dan Moga-moga Itu Terjadi Di Antara Kita Karena Itu Nasihat Rasul Paulus Kepada Jemaat Dikolose Supaya Kata-kata Kita Akan Mendatangkan Semangat Yang Bersifat Membangun Dan Memberi Solusi Kepada Persoalan-persoalan Yang Dihadapi Oke Agak Cukup Banyak Sebenarnya Kalau Mau Mungkin Kita Bisa Membangun Lagi Tips-tips Yang Lebih Banyak Tapi Saya Harap Cukup Ini Untuk Menjadikan Bagi Kita Membangun Komunikasi Yang Sehat Dalam Keluarga Kita Dan Doa Serta Harapan Saya Biar Lagi Keluarga Keluarga Kita Akan Menikmati Kehubungan Keluarga Yang Sangat Indah Oleh Karena Keluarga Kita Menjalankan Prinsip-prinsip Komunikasi Seperti Yang Sudah Kita Pelajari Ini Tadi Mari Sekarang Kita Akan Bersama Sama Datang Kepada Tuhan Kita Mempersembahkan Keluarga Kita Kepadanya Memohon Dia Akan Membangun Atmosfer Yang Sungguh Sungguh Akan Dapat Membawa Keluarga Kita Diberkati Dan Bahkan Keluarga Kita Memberkati Keluarga Keluarga Yang Lain Dengan Cara Kita Membangun Komunikasi Yang Sehat Dan Saling Membangun Mendukung Satu dengan Yang lain Dalam Keluarga Kita Sehingga Keluarga Kita Akan Merasa Nyaman Dan Menikmati Berada Dalam Rumah Tangga Kita Masing-masing Tuhan Memberkati Mari kita Akan Bersama-sama Menyiapkan Hati Kita Untuk Merespon Kepada Firman Tuhan Ini Amin Mari kita Berdoa Bapak Bapak Kami Yang Dalam Surga Kami Sangat Mengucap Syukur Dan Terima Kasih Kepadamu Hari Ini Kami Telah Belajar Dari Sebuah Keluarga Yang Berantakan Luar Biasa Yaitu Hubungan Suami Istri Di Antara Hosea Dengan Istrinya Gomer Yang Oleh Karena Hosea Mempunyai Sifat-sifat Seperti Engkau Sehingga Dia Dapat Menyajikan sebuah komunikasi dalam keluarga yang sangat sehat maka keluarga yang sudah sangat berantakan ternyata masih bisa dibangun kembali diutuhkan dan bahkan bisa menjadi berkat Tuhan, kalau keluarga kami belum sampai ke tingkat kehancuran saya percaya bahwa kami sekaliannya masih dapat ditolong oleh Tuhan untuk membangun komunikasi-komunikasi yang sehat sehingga akhirnya keluarga kami menjadi lebih nikmat untuk kami nikmati kebersamaannya kami memohon Tuhan akan menolong supaya kami dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam komunikasi yang sehat yang kami pelajari dari kitab usia ini ya Tuhan supaya pada akhirnya keluarga-keluarga kami akan dibangun menjadi keluarga-keluarga yang bahagia keluarga-keluarga yang diberkati bahkan keluarga-keluarga yang berhasil memberkati keluarga-keluarga yang lain hamba secara khusus berdoa untuk keluarga-keluarga jemaatmu Tuhan akan memberkati para ayah, para ibu, para suami, para istri, anak-anak semuanya akan dikaruniai oleh Tuhan kemampuan untuk membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga dan itu nanti akan menjadi kebiasaan bahkan di tempat kerja, di gereja, di masyarakat mereka juga akan menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan komunikasi yang sehat dalam pergaulan-pergaulan mereka kami percaya Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang seperti itu karena hal yang baik selalu menjadi kerinduan Tuhan akan berada dalam kehidupan kami berkatilah semua pelayan yang ada dalam kerja ini dan namamu akan dikuduskan, dimuliakan kami bersyukur kepadamu untuk firmanmu ini ya Tuhan dan mengembalikan segala puji hormat kemuliaan kepadamu saja karena kau yang patut menerimanya dan kami mengucap syukur ini menutup bagian firman Tuhan ini dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat gembala dan sahabat kami yang baik kami telah berdoa ini Haleluya, Haleluya Amin Tuhan memberkati selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!